Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kami di channel distributor alat kedokteran dari PT Permana Putra Mandiri nah pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan dan mempraktekan cara penggunaan alat defibrillator merek NNB tipe DM7000 nah untuk fungsi umum alat defibrillator ini adalah untuk mengembalikan irema jantung yang tadinya tidak normal menjadi kembali normal dengan mengirimkan sinyal listrik nah untuk produk defibrillator kami ini kami menghadirkan 3 mode yang pertama itu mode manual manual atau mode defibrillatornya kemudian mode AID disini yang terakhir itu mode monitoring nah untuk mode monitoring itu sudah tersedia yang pertama EKG EKG dan SPO2 nah untuk alat defibrillator kami ini juga sudah ada backup baterainya nah untuk paket pembeliannya alat defibrillator ini yang pertama ada main unit unitnya nah yang kedua ada buku manual book buku manual book kemudian ada kabel EKG kabel EKG kemudian kabel SPO2 kemudian kabel SPO2 ada kertasnya dengan ukuran 55mm dikali 30m kemudian ada kabel powernya kabel power kabel grounding kemudian ada patch AED dan extension untuk patch AEDnya nah kemudian juga ada elektroda EKGnya buat monitoring nah yang terakhir ada pedal untuk aksesoris utama dari alat defibrillator MNB ini nah sekarang saya akan menjelaskan tombolisasi yang ada pada unit defibrillator merek MNB tipe DN7000 nah yang pertama disini ada selektor selektor ini fungsinya untuk memilih mode yang akan kita gunakan mode manual AED atau monitoring nah caranya tinggal diputar ke posisi mode yang akan kita gunakan nah selanjutnya disini ada tombol energy select tombol energy select itu fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tenaga Joule yang akan diberikan pada pasien kedua itu ada tombol charge disini tombol charge ini untuk proses charging untuk proses charging pada saat akan shock nah yang tombol ketiga ini tombol shock pada proses shock pada pasien nah ini mode tombol synchronize synchronize jadi fungsinya itu untuk mode synchronize yang disampingnya tombol disamp itu fungsinya untuk meng-cancel pada saat kita udah charge tapi kita tidak jadi untuk meng-shock pasien kita cancel tekan tombol disamp nah kemudian ada tombol selektor kiri kanan atas bawah dan tombol enter nah pada posisi kanan pojok disini ada tulisan monitor nah disini tombol disini fungsinya untuk pengaturan pada mode monitoring nah yang pertama itu untuk size size itu untuk ukuran dari EKG ketinggian dari EKG kemudian ada lead lead itu untuk memilih lead yang akan digunakan lead 1 2 atau 3 kemudian ada tombol start atau stop ini untuk NDP dia optional kemudian tombol freeze freeze itu untuk mempause sinyal EKG yang sedang berjalan nah pada posisi bawah disini ada tombol print nah tombol print disini digunakan untuk pada saat print sinyal EKG kemudian summary dan tombol event itu untuk riwayat kemudian tombol home biasanya tombol home disini digunakan untuk tombol back misalnya kita ke menu kemudian kita back jadi tombol buat kembali lagi ke awal kemudian ada option jadi tombol option ini untuk kita memilih menu atau settingan yang akan kita setting kemudian alarm untuk men-silent alarm nah kemudian disini ada dua indikator nah indikator yang pertama yang atas itu untuk menandakan bahwa baterai mau habis nah untuk yang bawahnya untuk indikator AC nah yang atas ini indikatornya untuk indikator alarm untuk tombol pada pedal disini jadi untuk di pedal disini juga ada tombol buat shock dua sama tombol charge disini juga ada tombol shock dan charging dan disini juga ada bedanya disini biasanya digunakan untuk satu orang kerja nah biasanya kalau untuk disini dia buat dua orang kerja di bagian samping disini ada konektor untuk kabel EKG yang bawahnya warna putih konektor putih itu untuk SP terima kasih Terima kasih. 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 Jika memakai pasien anak, pedalnya lebih kecil. Jika pasiennya dewasa, tinggal dipasang lagi. Nah, untuk mode defipnya seperti ini. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah kita atur energi yang akan diberikan ke pasien. Nah, ini untuk menaikkan energi. Kita pakai 20 Joule. Nah, kemudian kita charge posisinya di sini. tombol charge, tombol charge, atau di sini. Kita charge, misalnya kita di-charge di sini. Nah, untuk cara pemasangan pedalnya pada pasien, seperti ini. APEC dan stereo. APEC dan stereo. APEC dan stereo. Untuk kertasnya, dia keluarnya secara otomatis. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini, jika ada kesalahan dalam berkata dan pengenalan pada video ini, mohon dimaafkan. Jika Anda, rekan-rekan semua ingin membeli produk kami ini, dapat kunjungi website di video ini. Dan bagi yang ingin menyewa produk ini, Anda dapat juga mengunjungi website di video ini. Nah, sebelum saya pamit, jangan lupa like, subscribe, and share pada rekan-rekan kalian semua. Kami tunggu orderan dari Anda semua. Kami, Distributor Alat Kedokteran PT Permana Putra Mandiri, mengucapkan salam dan terima kasih. Semoga bermanfaat video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.